Tokoh Ormas Dayak di Kabupaten Landak, Hadi, yang bergelar Panglima 7 Kamang, tutup usia di RSUD Landak pada minggu malam 27 Februari 2022. Almarhum meninggal dunia karena komplikasi yang diderita selama 4 bulan. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga Kuen terkait berita duka atas berpulangnya seorang tokoh Ormas Dayak di desa Senakin Kecamatan Sengah Temilah Kabupaten Landak bernama Hadi dengan gelar Panglima 7 Kamang. Panglima 7 Kamang meninggal dunia di usia 41 tahun atas komplikasi yang dideritanya selama 4 bulan. Selain berobat secara medis, pihak keluarga juga sudah mengupayakan berobat secara non-medis namun Tuhan berkata lain. Kepergian Almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat atas jasanya yang berjuang tanpa pamrih dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat daya termasuk dalam menjaga adat dan budaya yang diwariskan oleh leluhur. Saudara Hadi ini adalah pahlawan bagi kita orang daya. Semasa hidupnya beliau juga terus serta membantu masyarakat menyatukan daya. Membantu juga menghidupkan adat-adat kita, kerabat-kerabat kita, masyarakat yang terintimidasi oleh kasus-kasus hukum. Beliau juga banyak berperan. Pada hari ini hadir melayat kepada Almarhum Hadi, beliau juga cukup dekat dengan kami di pengurus adat. Dan kami juga mengapresiasi terima kasih juga telah hadir di sini Pak PJ selaku pimpinan dari pasukan dari mereka yang disebut TBBR. Dan ke depan, mari kita selalu bersatu, menjunjung tinggi adat. Dan untuk Almarhum, saya selaku Ketua DHD atas nama pribadi dan jajaran DHD, mengucapkan berduka cita yang mendalam. Dan pada hari ini di Dusun Serimbang, benar apa yang disampaikan tadi bahwa salah satu warga kita, Bapak Hadi Tujukamang, yang biasa kita safa, telah meninggal dunia karena sakit. Dan tadi sekitar jam 11 siang tadi telah disemayamkan di peristatannya yang terakhir. Jadi harapan kami ke depan, semoga cita-cita dari Bapak Hadi ini jangan putus sampai di sini, karena yang namanya adat budaya itu harus dijunjung tinggi sesuai dengan dekat kita, semangat kita. Kepergian Panglima Tujukamang meninggalkan seorang istri dan belum memiliki keturunan. Jenajah Almarhum dimakamkan di Pemakaman Umum Dusun Serimbang, Desa Senakin, pada Senin 28 Februari 2022. Dari Kecamatan Sengatimila, Kabupaten Landak, jurnalis warga, Kuen mewartakan. Jurnalisir warga, ber manipulate, pintaran, dan come-kam.